Oke guys kita masukin ke game pertama ya antara tim Vitality melawan Altergo X Tas Dengdung melawan Vivian guys ya Cewek lawan cowok guys, elak gak tuh Vival pake Roger, Tas Dengdung pake Julianto ya Wah karena regresifitasnya lihat gimana ada sisi power ya dari magma Dia tadi langsung buka Earth Shader di freeze Membuat Vivian dan Cini kali ini harus mengalami keterlambatan untuk bisa levelingnya juga Karena di zoning habis-habisan dan bahkan ini membuat dari Altergo X Mereka akan semakin bisa memenangkan rotasinya Masya botlan gak sih Jadi yang dicari itu tebal dari defense bukan dari spell frame powernya Apalagi ngeliat dari temen-temen Altergo X yang hal yang sama dilakukan oleh Arlott dengan Tenacity dan juga Brace Mite Emblemnya tapi untuk jungle, Tas dan juga Vival ini punya emblem yang mirip-mirip Beda aja cuman dari basic emblemnya aja menuju ke arah mana Ini Arfi kayaknya bakal fokus ke pure damage sih Ngeliat dari Little Ignition yang dibawa juga Tadi bahkan dia bawa ke arah Bergen Hunter ya buat membuat dari itemnya nanti akan semakin lebih cepat selesai Wow bakal sejahat apa nantinya 3 BOD kah? 2 BOD kah? 2 BOD is real sih guys harusnya Di game kali ini apalagi ngeliat tipikal dari Roger, Terizla dan juga Mathilda Ini punya power sebenernya untuk di arah early Jadi mungkin kita akan ngeliat clash yang cukup keras di arah turtle nya Namun untuk di arah gold lane ini kayaknya bakalan menjadi lane yang yaudah cukup ngeharas tipis-tipis dan juga ambil minion habis itu cabut Ya ini karena susah juga ya ini mau mukulin Masha di early game cloud punya apa gitu kan Masih belum keliatan juga powernya tapi yah Turtle yang pertama kali ini sudah muncul Terlihat ada sedikit poking-an damage yang dibuka oleh Chini dengan Astral Sphere nya Astral Echo sudah mereveal adanya 3 pemain Di pokoknya semakin besar kali ini memberikan adanya space lagi tuh fight Chini bisa dilibering damage tapi nampaknya Vivian harus mundur lebih dahulu dan terpaksa mengeluarkan satu buah spell purify Hai sementara tas bisa mendapatkan turtle tanpa gangguan yang berarti Hei Fumi Yang belum ada first blood apapun Namun langsung dapet advantage yang sangat tinggi dari alter egois dengan mengantongi 500 gold Dan ini seenggaknya bisa langsung nge-amplify power dari Arfi Tinggal nunggu aja momennya Namun ngeliat dari tipikal Arfi Dia adalah momen yang bakalan susah banget untuk dibikin pulang Dengan self regeneration apalagi bantuan-bantuan yang bisa diberikan oleh Makman dan juga Cherry Boy Tipikal hero yang bisa melakukan pick-off dengan cukup mudah Untuk diarah early gameplay Dan Roger Oke Vivian sudah mengalami gangguan ya Sepertinya ini Magma dan Cherry Boy Sangat-sangat bersinergi ya dari tadi ya Jalannya berdua mulu Apalagi ngeliat dari segi itemization Kita udah ngeliat juga bahwa Idit itu ngambil lah ke arah conceal Jadi dari segi movement speed pun juga akan sedikit ditinggikan Namun aku penasaran untuk item pertama dari Masha Ini apakah akan menuju ke arah Blade of Heptasis Harusnya Heptasis Harusnya Heptasis Ya Iya Biasanya gitu kan Biasanya seperti itu ya Banyaknya beli tapi lihat pada flicker juga Makmak bulu Apalagi sini pakai sprint ya Enggak pake Taker Pergerakan dari Alter Ego X Gak terlalu keliatan agresif Walaupun banyak rotasinya Namun mereka tidak memaksakan teamfight Tapi faktanya Hanya dengan satu turtle dan juga satu killpoint aja Alter Ego X ini sudah mendapatkan leading goal Hampir di 2000 goal Yang dimana cukup berbahaya juga mengingat TAS sudah mengamankan karah Genius 1 Gak cuman penetration powernya aja yang ditekankan Namun juga movement speed yang membuat TAS pun Mungkin udah akan mulai melakukan Bantuan pick up ke side lane Sekaitu XP ataupun goal Ini bener-bener kill ditahan banget ya Kayak TAS sudah ada manken oleh Arfi ya Dia tahan aja terus-terusan Dan Vival sudah menyelesaikan satu buah windtalker Sekedar cuman buat ngasi absen doang gak sih UL Dari masanya kasih lihat ini gue ada disini loh Gue tahan loh lainnya Biar gak bisa nyicil ya kan Oke tapi dengan ada final Tzone konek Karena dua orang sekaligus tertol Ini masih coba untuk ditahan terlebih dahulu Ulu tasnya yang gak pilih TAS yang ongoy membuat dirinya pun berhasil mendapatkan turtle yang kedua Dan bahkan Fumieko akan dikejar Founder dan bahkan itu dia ada satu buah kopian dari Lycan from Celliboy Berhasil mendapatkan satu poin kill pertamanya Yes ini dia mantan jungle Ngambil kara power dari jungle lawan Ngebuat dia menjadi hybrid midlane jungle Tapi ngeliat dengan adanya rotasi celliboy seperti ini Ini ngebuat kemungkinan besar XB lane akan didominasi oleh teman-teman dari alter ego X Makanya kalau kita ngeliatas langsung rotasinya kara bottom lane Untuk memenangkan dua set list dari alter ego XB Oh ini cel bakal dikepung Sia bakal coba untuk ditabrak Devins sudah mulai Cael Ulu tipis Jemput sudah dengan satu Kewa Gading win Tapi nampaknya Tak aduh malah ada kedua Dua pemain dari vitality berhasil dihilang Dan Vival Akan dikejar lagi Tapi Vivian sudah siap siaga Untuk bisa melakukan backup Pergerakan dari alter ego XB Ini gak cuman untuk ngambil ke arah kill participation nya saja Namun lihat untuk diara top lane dan juga di bottom lane Sekarang mereka ada yang tumbang ya kayak tadi contohnya Dengan Masha dari Arfi yang tumbang Mereka langsung dapetin dua tanda sekaligus loh Dan ini tuh akhirnya ngebuat vitality makin kekurangan lagi dari segi safe space nya Dan turtle ketiga pun akhirnya punya chance yang lumayan tinggi nih Untuk diambil lagi oleh alter ego X Rotasi dimenangin banget sih untuk alter ego X nya kayak Dari vitality tapi mereka punya asuransi di late game tentu saja Dengan poke damage dari sini Nantinya juga mungkin sebetul power yang bisa diamankan sama Chell Iya dan mengingat bahwa alter ego X gak punya regular machine power hero ya Yang ngebuat pokegan demi pokegan yang ini tuh bakalan sangat valuable lah Untuk vitality untuk diara late game ya Main poke dan mungkin bakal bisa ngeclash ke arah lord di late game Namun untuk sekarang satu hal yang pasti alter ego X dengan early seperti ini Gue yakin magma pun sekarang udah punya damage yang lumayan gede gitu loh Apalagi dengan satu total assist Dan bahkan emblemnya pun menggunakan quantum charge Kayak dari alter ego X 55 nya damagenya lumayan loh Iya Yang hampir semuanya kayak bahkan dari foundir dari magma nya juga Tadi yang udah dimention sama Choji Tapi dari vitality mereka masih coba untuk mempertahankan outer middle turret mereka Agar tidak tersentuh dan setup sedang dilakukan pula oleh alter ego X Menuju ke arah turtle dan perfect objective sejauh ini untuk alter ego X Bentar dulu ini Arfi sedang menangkan kasih halbert dan juga blade alfeptasis Kalau dia ngambil full cara offense Ini ada amplify damage yang bakal gede banget loh dari si halbert tapi mid lane Iya Magma Uuuu Pernah sesuatu dari Vivian auto position dan bahkan Fumi sama Vivian mati guys Kelop sih Yang dimanfaatkan oleh Chel di arah top lane sehingga outer turret berhasil dihancurkan Pergeraan cepat dilakukan oleh alter ego X dengan menyapu beberapa player dari vitality di arah mid lane sana Mungkin ada pertukaran dengan adanya top lane turret yang dihancurkan Namun gold gap pun tetap di lead dan bahkan ditambahkan oleh alter ego X Apalagi dengan perbedaan poin 1 banding 6 kill point Dan dari segi itemnya ini juga sudah mulai ada gap antar jungle di angka sekitaran 2000 gold yang membuat tas kalau udah maju sendiri pun ini udah punya high chance untuk bisa nge-pick off 1 orang Tapi dengan catatan dolan 1 maksimal Ya itu tapi udah keliatan sih sebenernya kayak siapapun yang diinisiasikan ya sama magma, sama Founder ini bisa dilahap gitu loh dengan cukup baik juga Dan bahkan Arfi digerak arah atas balasan yang cukup menyakitkan, outer turret yang hancur dibalas dengan inner yang membuat dari space vitality ini akan semakin sempit Iya dan lagi dan lagi ya pergerakan untuk split nya dari Chel Semanganya masih bisa memberikan sececa harapan lah Begitu temen dari vitality untuk nggak ngebuat gold gap nya alter ego X tuh jauh banget gitu loh Karena untuk di menit kali ini, alter ego X tuh udah mulai masuk invasi jungle lagi gitu loh Nutupin resource nya dari vitality yang kemungkinan bisa berujung ke arah gold gap beda 10 ribu Kalau sampai terus-terusan terjadi seperti ini Tapi udah mulai dihalau juga sih speedposhnya dari Chel ya Di bawahnya udah mulai didorong balik Perlahan dari alter ego X mereka memilih yang dimana 5600 ini kan cukup jauh ya Sudah di menit yang ke-8 Bahkan inner turret sekarang sudah berhasil untuk dihancurkan kembali harusnya Karena astral echo curian yang dibuka oleh Cheliboy Membuat dari tim vitality mereka tidak bisa bergerak lebih jauh lagi Mereka harus mundur sementara Lord sudah muncul Dan dua demajer dari vitality bergerak ke arah atas Mereka nggak mau ngontes Mereka hanya mencoba untuk mencari pertukaran Ya setelnya Kadang dicari di tangan dari Namun hampir aja Hampir aja loh Oh Arfi Ternyata terjebak sudah flicker pun tidak menyelamatkan dirinya Itu kena Kena Yang dilakukan oleh Vival Ini berhasil juga membuangkan hasil yang begitu manis Ya dengan ada pergerakan untuk di arah tau pelain tadi Sepertinya Dari tim vitality mereka akan Sangat-sangat bermain ke arah split pushnya Mengingat bahwa dari segi tim fight potensial Alter Ego X itu sudah kuat banget dari powernya foundier Apalagi kalaupun memang adanya pick off Yang bakalan jadi power adalah sisi durasinya Dari magma Ya kita tahu lah edit yang sangat lama Mungkin sekitar 4 detik lebih lah Kalau sampai onward dan juga earth shatter Kena ke arah lawan Alright Tapi lihat bagaimana magma sudah memberikan presensinya ya Ini sudah pressure banget Karena Kita nggak tahu nih kapan magma mau flicker mau onward nandinya Ini cukup mengejutkan Sementara Vival bergerak ke arah bawah Alter code dan dihancur Tapi Arfi mencoba untuk mengejar Bival Vival 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 Uset Is Garokan mautnya itu loh guys ya Ya dan ini udah mulai adanya perbedaan strategi Dimana sekarang sudah mulai bermain dengan adanya sistem 4-1 ya Dari temen-temen Alta Dari temen-temen Alta Ego X Oh final slash Karena dua orang sekaligus Tapi sayangnya masih belum ada damage yang masuk juga Untuk bisa memfollow up Sementara base turret di arah top lane Ternyata masih bisa dipertahankan oleh tim Vitality Namun ingat ini masih ada wave kedua Dengan Vival yang masih belum hidup Dipush perlahan demi perlahan oleh temen-temen dari Alter Ego X Apalagi di arah top lane yang udah bener-bener tipis banget HP dari turretnya Dan kemungkinan besar ini akan didapatkan oleh Alter Ego X Dan final di dong Bahkan kali ini Dari final di zone koneksi Karena dua orang sekaligus Blazing dua terbaru Kamu coba untuk langsung clear wave secepat-cepatnya Namun Maksudnya 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 Overcomit dan bahkan Momen power dari Fumiko dengan Penalty Zone Ngebuat Vitality Akhirnya mendapatkan Gold Game Game Team Cewek aja bisa ngebangin cowok gini Apalagi AE Kees kelas tas guys Ya itu udah gigi sih guys Mhmm itu Penalty Zone nya Kena Terus juga tadi Gini targetingnya bagus banget ya Kayak Ya Circling Ego Ngeguncik arah magma nya Dan akhirnya Momen Tom bisa dipegang sama Vitality dan Alter Ego X Mereka yang tadi ungguh di angka 5600 Bahkan berarti Tapi Ini menjadi Langsung Jauh ya Momen tadi loh 5000 dibalikin Satu momen Soalnya balik lagi Killstreak nya dari tas di Shutdown Terus dari RV nya juga tadi Sempet tumbang juga kan Ditambah lagi Chelybo yang Dikejar Di tangan dari Vival Walaupun Thunder build tadi baru jadi Di menit ke-11 ya Tapi kan untuk item sebelumnya Kemungkinan besar Karawar X nya udah bisa ngesokong Damage lah Untuk temen-temen dari Vitality Punya True Damage Karawar X Alright Tapi Lord Sekarang akan menjadi perebutan Oke Cal nya udah ngamain Winter ya Karena Produksi dari Super Wave Minion ini Udah mulai mendorong terus-terusan juga Selesai dengan Divine Glaive Sedangkan Lord Akan ditarik ulur dulu Ya Tarik ulur dikit demi dikit Karena kita juga Dari Alter Ego X nya Ini masih belum tahu Posisi dari Temen-temen Vitality yang lain kemana Makanya Foundier Sudah mulai mencoba untuk Buka rumput Dan kelihatan Fumi Echo Ada di belakang dari Lord Alright Dan bahkan Dari Final Slash Fumi Echo Udah mulai ditarget lagi Tapi ternyata bukan hal Yang diinginkan oleh Alter Ego X Mereka mencoba untuk Mundur lagi Dan membuat dari momentum ini Akan semakin ditarik ulur Ya Tarik ulur terlebih dahulu Dan melihat bagaimana setup Dari Alter Ego X Dengan RC nya yang Jauh di belakang sana Ini bakal di all-in sih Karena magma nya udah langsung Buka Primo Red Karena kelihatan juga ada satu Pemain di atas Dan akhir membuat dari Alter Ego X Komit all-in menuju ke arah Lord nya Tapi Arti Kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali Dan juga bottomline yang akan dijalankan secara bersamaan Kemungkinan besar Apalagi dengan Tipikal Lord yang sedainnya seperti ini Udah kuat sebenernya Untuk bisa Nge-hantar Karena bisa Tapi kalau Agak susah untuk dilakukan oleh Alter Ego X Vival Vival Halusnya bisa selama Vival Apakah akan dengan waktu yang cukup lama Tihal loloh itu Hahahaha Kejar-kejaran guys Eh Takut Hahahaha Aduh 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 Mengkonsumsi HPnya untuk mendapatkan movement speed itu yang membuat akhirnya dia kecicil pelan-pelan. Kalau sampai ditahan sedemikian lama ya, seenggaknya itu membuat R.V. pun sangat-sangat rentan untuk langsung kenal ikan ponce. Di tangan dari Roger, membuat Vival pun akhirnya masih bisa hibut hidup. Namun, gak enaknya adalah dengan adanya Vival yang dikejar kayak tadi, bottomnya jadi kosong. Didorong oleh teman-teman dari Alter Ego X dan langsung bolong begitu saja. Apalagi dari segi itemization dimana Malefic Roar dan juga Dua Legend Sword yang akan menuju kepada Blade of Dispair pun sudah diamankan di tangan dari Arthur. Itu beli waktu aja sih sebenarnya ya kayak R.V. upaya lah ngejar-ngejar. Tapi emang biasanya ngolong-ngolong masyarakat kan ada bawa sprintnya buat lari-lari. Clicker, boi flicker, boi udah selesai tapi console play kali ini terlihat. Vivian akan menjadi target berbayang dengan VJ. Bulu pibiannya matematikis, winter crown eh eh cini buluh. Wah celnya mati sih triple guys gelo. Di mana kalau R.V kali ini menyisakan 2 pemencahnya magma flicker. Waduh, di tangan dari Founi Bro. Jangan awal, mencari bumi echo. Sampai flicker guys. Wah selesai dah. Waduh, di ciptakan di tangan Alter Ego X. Fokus mid bisa sih ini. Hanya di angka 3.000-1. Fokus mid bisa sih ini guys. Namun dengan adanya arfi mendapatkan total triple kill yang ngebuat akhirnya Alter Ego X berhasil. Waduh, sempet gak guys. Waduh, gak sempet gak guys. Waduh, gak sempet gak. Waduh, gak sempet. Waduh, gak sempet. Waduh, gak sempet. Game pertama milik Alter Ego X ya kali guys. Tim Alter Ego sekelas AE ada seliboy ada tes kalah. Kan parah ya guys. Oke lah kita lanjut ke game yang kedua. Bye bye.